oke what's up guys kembali bersama saya di channel ayub desain grafis oke pada hari ini untuk kalian yang bingung cara untuk membuat banner khususnya yang teman-teman biasa lihat di restoran situ aja ada banyak banner-banner soal makanan dan banyak sebanyak lagi hari ini kita akan kupas bagaimana cara untuk membuat banner sepanduk dan lain-lain setelah yang satu ini oke sekarang kita sudah di adobe lusatornya langkah yang pertama teman-teman harus menyediakan gambar-gambar makanan teman-teman bisa cari di Google teman-teman ketik aja makanan sehat maka akan muncul gambar-gambar seperti ini ya atau healthy food akan muncul di gambar-gambar seperti ini dan teman-teman bisa langsung ambil ya gambar-gambar makanannya teman-teman bisa di Google sekali lagi dan teman-teman juga harus menyediakan logo ya nanti untuk logo teman-teman terserah boleh taruh apa disini oke langsung saja sekarang setelah gambar-gambarnya sudah ada dan disini juga saya sudah menyimpan beberapa font arjulian berlin book dan ini udah ada font-font yang sudah saya sediakan agar mempercepat dan mempermudah oke langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat lembaran kerjanya atau kanvanya menggunakan rectangle kita gunakan rectangle sini oke kita buat ukurannya ya kalau untuk ukurannya sesuai sebenarnya sesuai selera ya tapi biasanya sih kalau untuk ukuran begini teman-teman bisa gunakan 100 kali 300 atau seharat satu meter kari tiga meter ya biasanya segitu atau satu kali dua itu terserah teman-teman biasanya rata-rata untuk lebarnya itu seratus satu meter ya tapi tergantung kebutuhan disini saya pakai korang lebih seperti ini ya teman-teman saya lihat setelah sudah setelah sudah seperti ini kita akan buat untuk bagian sininya teman-teman ya Oke kita pakai pen tool menggunakan pen tool seperti ini seperti ini seperti ini dan kita langsung buat seperti ini aja yang pertama kita ganti warnanya dulu warna abu-abu seperti ini ya biar kelihatan perbedaan warnanya oke setelah seperti ini teman-teman kita akan buang yang tidak dibutuhkan menggunakan swipe builder yang tahu cara menggunakan swipe builder bisa nonton video sebelumnya dan setelah seperti ini teman-teman langsung drag dan kita langsung hapus menggunakan swipe builder teman-teman bisa klik disini hapus tekan tahan alt dan hapus seperti ini dan otomatis akan terhapus Oke sudah seperti ini sekarang kita akan clipping Max untuk gambar-gambar makanannya yang belum tahu cara clipping Max teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya bisa cari buka aja di beranda cara clipping Max ya itu sudah ada dan untuk agar bisa mempercepat saya anggap teman-teman sudah tahu ya dan yang belum tahu cara membuat clipping Max teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya Oke sekarang kita mulai clipping Max dulu untuk menghilangkan bagian yang tidak dibutuhkan dari gambar makanan ini ini saya menggunakan rectangle ya dipaskan sini maaf bulatannya dipaskan kita hapus tengahnya biarkan ada garisnya ya Hai Oke kita besarkan lagi usahakan ini pas ya garis bulatannya ini pas di mangkoknya agar apa agar Hai nantinya enggak kepotong sama yang lain ya untuk lebih detailnya cara untuk clipping Max nya teman-teman bisa langsung nonton video tutorial saya sebelumnya Oke langsung masih kurang rapi ya Hai rapikan sedikit dulu Oke sekarang yang berikutnya ini harus dipaskan ya teman-teman Oke setelah seperti ini sudah berhasil kita clipping Max ya teman-teman sudah bersih sekarang kita tinggal mengatur penempatan makanan-makanannya ini saya simpan di sini dan yang ini saya simpan di sini dan yang ini saya simpan di sini Oh maaf tomatnya saya lupa ya teman-teman bisa saya simpan di sini nah temannya nanti aja terakhir oke setelah seperti ini bagaimana cara untuk memasukkannya ke dalam ya kita sekali lagi kita tekan yang ini abu-abu tekan terus kita tekan shift kita tekan lagi yang warna hijau sudah terseleksi kita tekan Ctrl C kita copy dan kita tekan Ctrl F oke oke setelah seperti itu kita akan memindahkan layar ini kan sudah jadi dua yang ini depannya ini kita memindahkan di atas mangkok-mangkok ini ya dipindahkan kontrol X setelah itu kita buat layar baru ya layar baru di sini di sini kita kontrol V oke kita bagikan layar barunya kita taruh paling atas ya oke setelah menutupi seperti ini kita langsung tekan kita klipin Max lagi kita tekan layar abu-abunya dan tekan gambarnya seperti ini dan teman-teman bisa klik kanan dan pilih yang tulisan Clipping Max nah maka otomatis dia akan ter Clipping Max teman-temannya selanjutnya yang ini teman-teman klik aja seperti ini gambarnya gambar makanannya dan yang setelah makanan kedua sambil tekan tahan save ya agar nggak hilang seleksinya dan selanjutnya tekan yang hijaunya dan teman-teman lakukan hal yang sama klik kanan dan make Clipping Max nah maka sudah jadi seperti ini teman-teman ya untuk makanan ininya bisa kita besarkan lagi oke oke besarkan lagi oke dan oke setelah begini kita majukan lagi ya oke seperti ini mungkin lumayan oke setelah seperti ini teman-teman disini kita hiasi tomatnya ya teman-teman kita lari sini kita pindahkan ke atas tomatnya oke caranya teman-teman tekan untuk memindahkan objek lebih cepat nanti ada videonya teman-teman bisa nonton ya untuk video-video sebelumnya yang sudah saya buat jadi teman-teman nggak susah lagi nah ini tomatnya setel situ ini saya hapus dan sekarang tinggal kita tambahkan teksnya teman-teman tambahkan teks oke saya pakai font yang oke ini kan fontnya kalau kita simpan begini dia akan tenggelam ke bawah ya teman-teman caranya kita buat layar baru lagi air baru lagi dan kita taruh bagian atas seperti ini dan baru kita buat fontnya ya agar nanti fontnya otomatis akan berada di atas ctrl x kita tekan layar yang dia tadi baru kita buat dan kita tekan ctrl v nah fontnya itu sudah di atas ya teman-teman ya kita tekan satu sekalian aja kita drag semua fontnya drag ctrl x dan kita tekan layar baru kita buat tadi dan kita ctrl f nah ini otomatis fontnya langsung berada di atas layar ya iya oke sekarang kita buat tulisan healthy foodnya ya kita ambil yang brilliant sense ini oke sini kita tulis healthy food oke kita besarkan oke oke seperti itu dan sekarang kita buat tulisan order now nya ya menggunakan ini kita menggunakan font yang ini teman-teman yang book yang book kita sini taruh sini tulis order now oke oke setelah itu yang kita buat font untuk tulisan diskon nya ya teman-teman kita pakai yang Julian sini kita tulis 50% ya diskon nya 50% oke tentu enter ini ntar ntar ya sini diskon nya teman-teman kita buat 50% Oh ini kayaknya uropnya salah coba pakai font kita untuk font angkanya kita pakai yang nama yang book ini ya kita besarkan lima puluhnya Oh persennya ketinggalan teman-teman kita tambah persen di sini oke 50% untuk diskonnya ya oke setelah itu kita tambahkan tulisan off-nya dibawah oke teman-teman bisa tempat mencari tempat yang cocok ya harus ditempatkan di tempat yang bagus rapi agar kelihatan menarik oke setelah sudah seperti ini yang belum adalah sini logo ya logonya belum ada nanti teman-teman bisa kita bisa taruh tempat logo di sini ya sini kita tulis your logo ya kita pakai font yang arjulian ya ini enggak karena warna hijau ini tidak kelihatan terlebih kita taruh tempat untuk logo di sini ya kita taruh yang kotak ini aja ya kita ambil warna buah-buah aja dulu ininya kita pindahin di bawah kita tekan X ctrl X dan kita ke layar ini yang keduanya kita ctrl V oke nah otomatis dia akan pindah ke bawah ya teman-teman ini kayaknya kurang sorong sedikit oke kini logonya bisa dikecilin dikit ya nah untuk membuat seperti ini tulisan seperti ini kita tinggal kita tinggal buat seperti ini aja teman-teman ya teman-teman dan kita selek seperti ini sampai kelihatan habis setelah seperti ini teman-teman tinggal tekan i teman-teman tinggal ganti warnanya sesuai background maka otomatis dia akan kelihatan terpotong ya seperti ini dan teman-teman tinggal tambahin teksnya oke di sini pakai font cantri ya kita buat sini tulisan restoran ya pakai font yang tulisannya cantri rest entar rest restoran oke seperti itu teman-teman oke kita kecilkan ini kita pindahin di atas dulu kita tarik ya seperti ini kita ganti warnanya ganti warna putih oke jadi untuk warna backgroundnya teman-teman bisa ambil warna dari makanannya ya teman-teman tinggal tekan i seperti ini dan teman-teman tinggal pilih sesuai warna yang teman-teman inginkan di sini ya seperti ya teman-teman kita ambil warna ini dan untuk untuk warna untuk warna besarnya juga teman-teman tinggal pilih bisa ya pilih yang mana bisa disesuaikan teman-teman bisa ambil warna-warna dari makanan yang sudah ada oke untuk mempercepat saya akan ambil warna-warna yang sudah ada agar cepat video ini sesuai dengan tulisan di atas ini kita ganti warna ini ini dengan warna ini oh sebentar di sini kita belum ada orderernya kita tambahkan background di belakangnya kita ke layar 2 sini gitu oke oke dan bandernya sudah jadi ya teman-teman dan ini sederhana yang saya buat ya teman-teman bisa tambahkan teman-teman lagi nomor telepon alamat dan kurang lebih seperti ini yang bisa saya bagikan agar teman-teman tidak bingung ya kalau teman-teman masih bingung bisa tanya di kolom komentar dan ya kurang lebih seperti ini semoga teman-teman dengan video ini teman-teman bisa mengerti dan bisa membuat karya-karya yang lebih menarik lainnya terima kasih sudah menonton video ini untuk teman-teman yang suka jangan lupa di like dan juga jangan juga lupa di komen di share ke teman-teman yang lain dan untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten desain grafis teman-teman bisa langsung subscribe karena saya akan membagikan video-video tentang desain grafis di channel ini oke sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih